Intro Diduga karena kurang hati-hati saat akan menyeberang jelur kereta api, seorang pedagang ketelah di pasar Kliwon, desa tepas, kecamatan Genengawi, tewas tertemper kereta api Logawa. Korban diketahui bernama Widodo, 49 tahun, wargan Dawung, kecamatan Jokoro-Kongawi. Berdasar keterangan salah satu rekan korban, Siti Navikah, 35 tahun, mengaku tidak tahu secara pasti jika korban meninggalkan lokasi berjualan. Pihaknya juga tengah sibuk dengan pembeli. Diduga korban hendak buang air kecil di lokasi seberang jelur kereta api. Sementara pihak kepolisian yang datang langsung melakukan identifikasi terhadap jenazah korban. Kondisi korban juga sempat terseret hingga 40 meter dari titik awal tertemper kereta api. Saya tidak tahu kejadiannya, soalnya saya yang melayani pembeli. Kursi ini yang ditabrasu ini siapa, ibu? Bosnya. Bosnya ibu? Iya. Itu jualan apa di sini? Tela, kayak singkong, uvi gitu, uvi jalar gitu. Memang sering ya kalau pasaran jualan di sini ya? Iya. Tadi setahun-tadi kok sampai ke rel itu nyebrang, gimana? Saya kurang paham, soalnya tidak bilang mau kemana, tidak bilang. Biasanya di sini biasanya, terus tiba-tiba pergi gitu aja. Iya. Karena yang ibu tahu sudah tertabrak tadi ya? Iya. Jadi menurut cerita ya anak buahnya, mereka kan pedagang bubibian ke Tela. Nah, diperkirakan itu buang air kecil, dia tidak pamit, sebenarnya juga tidak pamit. Kemudian balik, ya tidak tolak-tolak, arus lalu lintas kereta, akhirnya dari kereta dari barat. Itu menabrak, keretanya kereta legau. Korban meninggal di TKP apa? Meninggal di TKP, langsung di TKP. Jenazah korban selanjutnya dievakuasi ke kamar jenazah RSUD Dr. Soroto Ngawi untuk dilakukan visum. Jenazah selanjutnya diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan ke TPU desa setempat. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!